di atasnya dan pola dao menutupinya. Jika ada yang memaksa masuk, mereka pasti akan terbunuh. Pemuda di tembok kota itu memiliki ekspresi sembrono. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zhang Qingyang dan yang lainnya. Namun, ketika dia menatap Ye Fan dengan serius, jantungnya berdegup kencang. Kamu terlihat persis seperti patung kaisar surgawi. Jadi, Anda adalah penguasa istana surgawi. Makhluk surgawi kecil di tembok kota mengangkat alisnya sedikit dan tidak menganggapnya serius. Ye Fan mengabaikannya dan duduk dengan tenang di atas longma. Baik dia dan kudanya menyembunyikan dinamik kaki mereka. Orang tidak tahu dia ahli seperti apa. Dia menutup mata terhadap pertanyaan itu. Di sampingnya, Zhang Qingyang melangkah maju. Dia terluka parah oleh orang ini beberapa tahun yang lalu dan mematahkan puluhan tulang. Sebagai guru tau-tau kecil, dapat dikatakan bahwa dia sangat sedih. Namun, dia belum pernah melihat orang ini sejak saat itu. Anda menghancurkan bangunan istana surgawi dan membakar patung kaisar surgawi. Sekarang kita telah bertemu, tolong beri kami kompensasi. Zhang Qingyang tidak marah dan berkata dengan tenang. Hahaha. Pemuda di menara gerbang kota tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh dengan penghinaan seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sembrono. Setelah bertahun-tahun, Zhang Qingyang telah berhotbah di mana-mana dan telah lama merapikan ujung-ujungnya. Dia memiliki kepribadian yang mantap dan tidak terlihat marah sama sekali. Kata-katanya masih sama seperti sebelumnya. Dia ingin dia memberi kompensasi. Yevan ada di sini untuk mencari keadilan untuknya. Dia tahu bahwa tuannya tidak akan membiarkannya dianiaya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tenang dan tenang, tidak menghamba atau sombong. Katak di dasar sumur, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Beraninya kau mendirikan pengadilan surgawi dengan orang-orang sepertimu. Aku akan melihat apakah itu dibubarkan atau tidak. Aku tidak menyangka kau akan datang. Pemuda di menara gerbang kota itu sangat sombong. Dua sinar listrik dingin melesat dari matanya. Kemudian, dia sekali lagi menatap Yevan dan menaksirnya. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Dia berkata, Jadi, Anda adalah pemimpin pengadilan surgawi. Saya baru saja berbicara dengan Anda, mengapa Anda tidak merespons? Yevan terus mengabaikannya. Dia duduk di atas longma dan memperlakukannya seperti udara. Seorang murid di samping berbicara. Dia sangat menyendiri. Makhluk surgawi kecil dari Ponlai menunjukkan ekspresi tidak senang. Statusnya sangat tinggi, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Dia melirik sekilas ke arahnya dan berkata, Apakah kamu juga ingin belajar dari dewa iblis kuno dan mengumpulkan keyakinan untuk mengandung janin iblis? Tetapi Anda tidak memenuhi syarat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan tuanku. Dragon Sparrow berkata dengan dingin. Hanya ada satu makhluk surgawi di dunia ini. Kau ingin mendirikan pengadilan surgawi tanpa persetujuan kami. Jika kamu tidak ingin mati, bakarlah dirimu sampai mati. Pemuda di menara gerbang kota berkata dengan dingin. Hati Yevan tergerak. Pasti ada masalah di sini. Ini sebenarnya melibatkan perjuangan untuk iman. Sepertinya Ponlai ini juga akan berhotbah. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Makhluk surgawi apa janin iblis? Saya pikir Anda sudah gila. Dunia ini begitu besar. Apakah saya perlu izin dan persetujuan Ponlai untuk mendirikan sebuah agama? Zhang Qingyang mencaci maki. Kamu benar. Untuk mendirikan agama yang begitu besar, Anda harus mendapatkan persetujuan Ponlai saya. Jika tidak, Anda hanya dapat menghancurkan fondasi Anda sendiri. Makhluk surgawi kecil di menara gerbang kota berkata dengan dingin. Bahkan gadis Phoenix surgawi, yang telah tersenyum selama ini, marah. Dia berkata dengan ekspresi dingin, Penglai Anda benar-benar menakjubkan. Apakah surga surgawi dapat membangun dirinya sendiri atau tidak, itu tergantung padamu. Kamu pikir kamu siapa? Ponlai selalu menjadi tanah abadi sejak zaman kuno, menguasai semua warisan kultifasi. Sebelum orang bijak kuno pergi, mereka mempercayakan kami dengan tugas untuk mengawasi bumi tengah. Jika ada warisan yang tidak sesuai dengan aturan surgawi muncul, kita bisa mengatasinya. Pemuda di tembok kota berkata dengan dingin. Yu Wei Yu membuka mulutnya dan berkata, Kunlun saya adalah sekte abadi, tetapi kami tidak pernah berani bertindak seperti ini. Ponlai Anda bertindak seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah penguasa dunia? Kunlun. Pemuda di tembok kota itu tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia berkata, jika kita berbicara tentang zaman kuno, tempat itu memang ibu kota para makhluk abadi. Namun, bintang-bintang telah berubah. Ketika orang bijak kuno pergi, tempatmu sudah menurun. Tiga alam abadi Ponlai, Fang Zhang, dan Ying Zhu telah menjadi ortodoks. Tidak ada yang bisa dikatakan. Bukankah cukup untuk meratakan Ponlai ini? Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Long Ma memiliki temperamen yang berapi-api dan sangat lugas. Meskipun ia menyandang nama binatang suci yang menguntungkan, ia tidak memiliki kekuatan tunggangan orang bijak kuno. Itu selalu memiliki temperamen seorang bandit. Wan, saya bersedia menyerang kota dan menuntut penjelasan. Kata Zhang Qingyang. Ye Fan mengangguk. Jika orang menghormatiku, aku akan menghormatinya sepuluh kali lipat. Karena dia sudah mengatakan begitu banyak, dia mungkin juga membiarkan Long Ma pergi. Haha. Makhluk surgawi kecil tidak bisa berhenti tertawa. Sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, seorang pecundang berani berbicara dengan sombong. Saat itu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Kemajuan apa yang bisa kamu buat sekarang? Pada titik ini, dia melompat turun dari menara gerbang kota dan berjalan dalam kehampaan. Dia mengangkat tangannya dan menekan guru tau kecil, seolah-olah dia adalah seorang penatua yang menguliahi keponakannya. Hari ini, saya akan mematahkan beberapa tulangmu. Aku akan membuatmu mengerti bahwa kehendak ponlai tidak bisa ditentang. Telapak tangan dan jari-jarinya berkedip-kedip dengan cahaya yang jelas dan berubah menjadi puncak gunung. Ini adalah jenis segel yang memadatkan kehendak ilahi dari gunung ilahi kuno dan menggabungkannya dengan kultifasinya untuk menekan musuh. Zhang Qingyang mengeluarkan teriakan ringan. Tubuhnya mengeluarkan cahaya yang tak terukur dan berubah menjadi cakram ilahi. Dia berdiri di kehampaan seperti dewa. Kemudian, dengan lambayan tangannya, cahaya suci seperti air terjun mengalir dari segala arah dan mengangkat semua gunung dewa untuk menahan serangan ini. Ini adalah kekuatan iman. Yevan tidak setuju untuk mengembangkannya. Dia merasa bahwa pada akhirnya, semuanya masih bergantung pada diri sendiri. Karena jika warisan pengadilan surgawi hilang, kekuatan ini akan sama sekali tidak berguna. Namun, guru tau kecil itu serius dalam menyampaikannya. Dia mencurahkan segenap hati dan jiwanya ke dalamnya. Pada akhirnya, dia mau tidak mau harus menempuh jalan ini. Dia terutama ingin meminta bimbingannya. Yevan merenung dengan serius dan menyimpulkan dengan hati-hati. Dia juga berpikir bahwa itu layak dilakukan. Kecuali jika master pengadilan surgawi meninggal atau ortodoksi dihancurkan, tidak perlu khawatir. Untuk alasan ini, Yevan secara khusus pergi ke Fatikan. Melalui paraksatria ilahi, dia menemukan teknik rahasia iman dan memberikannya kepada Zhang Qingyang. Selama tahun-tahun ini, kultivasi guru tau kecil maju dengan pesat. Dia juga mengalami beberapa kesengsaraan petir dan dibaptis. Dengan kekuatan pikiran yang murni di tubuhnya, dia sudah menjadi seorang guru surgawi dalam nama dan kenyataan. Dia bisa meminjam kekuatan pengadilan surgawi. Boom! Zhang Qingyang bergerak dengan bebas. Kekuatan pikiran yang murni datang dari kehampaan. Dia mengembangkan segel naga sejati dan 81 naga surgawi menyerang. Mereka semua mengangkat kepala dan meraung. Itu sangat luar biasa. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan segaris kemegahan ilahi yang sangat menyilaukan. Ini adalah jejak berharga yang dikenal sebagai jejak kehampaan. Itu disempurnakan dari gunung dewa kuno dan kemudian menyatu dengan sebuah segmen dari Void Imprint. Namanya telah mengguncang zaman kuno, dan itu adalah artefak berharga kelas raja. Empat tahun yang lalu, puluhan tulang Zhang Qingyang patah oleh segel ilahi ini. Jika bukan karena Yevan mewariskan teknik penyelamatan nyawa kepadanya, dia pasti sudah meninggal tahun itu. Tapi sekarang, dia tidak takut. Gelombang melonjak dengan anggun di atas kepalanya dan ki dari kuali penciptaan muncul. Uluhan ribu lapisan layar cahaya jatuh dengan anggun dan tanpa henti, menghalangi segel kehampaan. Ini adalah kuali Yevan. Sekarang telah menjadi senjata ilahi raja, itu berisi kekuatan iman yang tak ada habisnya di dalamnya. Itu lebih berat dari gunung dan tidak bisa dihancurkan selamanya. Itu adalah senjata berharga yang benar-benar tak terkalahkan. K. Segel kehampaan berubah menjadi gunung dewa yang tingginya ratusan kaki, menutupi Zhang Qingyang, Yevan dan yang lainnya di bawah. Ia ingin menekan mereka bersama-sama, tetapi pada saat ini, suara retakan terdengar. Ekspresi makhluk surgawi kecil berubah. Weng. Kekosongan itu bergetar. Kuali Kidari semua ciptaan menelan kemegahan yang memenuhi langit, ingin menyerap segel kehampaan ke dalam kuali. Bangkit. Makhluk surgawi kecil dari Ponlai berteriak. Segel kehampaan telah mencegat sepotong hukum jalan ilahi, yang berisi misteri kehampaan. Pada saat ini, dengan sekejap kemegahan, ia akan menghilang ke dalam ketiadaan. Zhang Qingyang tenang dan alami. Dia membentuk segel dengan tangannya dan matanya dalam. Dia mengaktifkan ki dari kuali penciptaan. Uluhan ribu pita sutra jatuh dan mengunci segel kehampaan di tempatnya. Tanpa ketegangan, itu memasuki kuali. Apa? Hanya pada saat inilah makhluk surgawi kecil dari Ponlai panik. Dia merasa situasinya tidak baik. Beberapa tahun yang lalu, dia hampir memukuli orang di depannya sampai mati dan menginjak-injaknya di bawah kakinya. Tapi sekarang, dia bukan tandingannya. Bang. Kuali kidari semua makhluk jatuh, membawa serta kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya. Seperti samudera yang luas, itu mematahkan tulang-tulang makhluk surgawi kecil di tempat. Tuguhnya terbang dan jatuh di bawah tembok kota. Luka-lukanya mirip dengan luka-luka dari empat tahun yang lalu. Namun, mereka berdua telah bertukar posisi. Makhluk surgawi kecil hampir mati tertindih. Dia meronta-ronta di sana seperti ikan mati. Pada akhirnya, Zhang Qingyang menginjak dadanya. Kamu. Lusinan tulang makhluk surgawi kecil dari Ponlai patah. Melihat kaki besar di dadanya, dia sangat marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Di belakang, Dewi Phoenix terkikik dan mengejek tanpa ampun. Dia berkata, Tuan makhluk surgawi, Anda memerintah dunia dan menghormati orang-orang. Jangan hanya berbaring dan memberi perintah. Ini benar-benar penghinaan terhadap identitas Anda. Kalian adalah telinga dunia. Ini tidak baik. Makhluk surgawi kecil hampir pingsan karena marah. Dia mengertakkan gigi dan menatap orang-orang di depannya. Kemarahannya tergerak. Tampaknya makhluk surgawi kecil dari Ponlai jauh lebih rendah daripada guru tau kecil dari istana surgawi kita. Apakah kami benar-benar membutuhkan persetujuan Anda untuk membangun ortodoksi atau tidak? Bahkan seseorang dengan temperamen seperti Zan Yifan berbicara untuk menyerangnya. Of. Kemarahan makhluk surgawi kecil melonjak dan dia terus-menerus batuk darah. Dia awalnya tinggi dan perkasa, tapi sekarang dia diinjak oleh orang lain. Hal ini membuatnya sangat marah dan cemberut. Beraninya kau. Siapa kalian yang berperilaku kejam di Ponlaiku? Sebuah teriakan terdengar. Seorang pria tua muncul di atas gerbang kota. Seorang wanita tua lainnya juga bergegas mendekat di atas awan keberuntungan. Orang tua di atas tembok kota memiliki kekuatan magis yang mendalam. Dibandingkan dengan sekte taoisme di bumi tengah, dia jelas merupakan praktisi kekuatan ilahi yang hebat. Di Ponlai ini, ki spiritualnya belum mengering. Tidak mengherankan jika ada praktisi dengan kekuatan magis. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke arah kuali miryat ki. Dia ingin merebutnya dengan paksa. Dia adalah orang yang tahu barang-barangnya. Dia secara alami menyadari bahwa ini mungkin harta yang tak tertandingi. Matanya berkedip dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, ada sedikit kekhawatiran. King Yang, kembalilah, Ye Fan berseru. Dalam sepuluh tahun terakhir, kemampuan beberapa murid telah meningkat pesat. Di zaman akhir Dharma ini, mereka sudah bisa bertahan. Namun, mereka masih belum bisa dibandingkan dengan orang semacam ini. Pada saat ini, dia sudah turun dari kuda. Dia membiarkan kereta dewa berperilaku kejam dan melawan Master Super Ponlai. Jika tidak menahan kekuatan magisnya, makhluk surgawi kecil tidak akan ditinggalkan dengan tulang belulangnya. Dia pasti akan terinjak-injak menjadi abu terbang. Beraninya kau. Orang tua yang melompat keluar dari kota sangat marah. Dia meninggalkan Kuali Miriatki dan bergegas menuju Longma. Dia akan membunuhnya di tempat. Pada saat yang sama, wanita tua yang datang dengan mengendarai awan berwarna-warni juga telah tiba. Dia mengangkat tongkatnya yang berkepala naga dan mengayunkannya. Tongkat itu sangat berat. Dia ingin menghancurkannya menjadi pasta daging. Senior, ini bukan salah kami. Pemuda dari Ponlai inilah yang terlalu sombong. Zhang Qingyang menyingkirkan Kuali dan mundur. Dia berbicara dengan tenang. Tidak peduli dengan hal lain. Beraninya kamu berperilaku kejam di sini. Aku akan mengalahkanmu duluan. Teriak wanita tua itu. Jangan pedulikan hal lain. Kamu benar-benar terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Sungguh mengagumkan. Longma, lakukan apa yang kau mau. Yevan akhirnya berbicara. Bunuh tanpa ampun. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Makhluk surgawi kecil yang berada di tanah berkata. Longma mengaum panjang dan berdiri. Kedua kukunya menghantam. Mengubah senjata kedua orang itu menjadi besi tua. Kecepatannya terlalu cepat. Segera setelah itu, setiap orang terkena kukunya. Dua lubang kuku muncul di tubuh kedua orang itu. Mereka langsung bertabrakan dengan tembok kota. Dengan suara gemuruh, tembok itu berubah menjadi bubuk. Mata Longma dipenuhi dengan penghinaan saat ia berkata, Orang-orang seperti kalian berani berlaga seolah-olah akulah yang tertinggi. Aku bisa membunuh ribuan dari kalian dengan satu kuku. Kedua orang di tanah itu merasa ngeri. Mereka bisa dianggap sebagai ahli super. Sebagai setengah langkah maha kuasa, mereka memiliki kekuatan untuk memandang rendah bumi tengah. Pada akhirnya, kelompok orang ini begitu kuat. Itu hanya seekor kuda, namun bisa membuat mereka terbang dengan satu kukunya. Selain itu, sepertinya kuda itu tidak menggunakan kekuatan ilahi sama sekali. Itu benar-benar tak terbayangkan. Ini, Longma. Akhirnya, kedua orang itu merasa ngeri. Mereka melihat beberapa petunjuk. Ini adalah binatang keberuntungan yang hanya bisa ditunggangi oleh kaisar suci kuno. Mengapa ia muncul lagi hari ini? Di samping, makhluk surgawi kecil benar-benar tercengang. Orang-orang di istana surgawi begitu kuat. Ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia merasakan gelombang kepanikan di dalam hatinya. Kamu apa kamu? Ketika naga ini bergerak tanpa hambatan di Kunlun, siapa yang berani menentangku? Anda hanyalah pulau surgawi ponlai, namun Anda berani memerintah dunia. Kursi ini bisa menginjak-injakmu dengan satu kuku. Longma seperti seorang bandit yang memandang mereka dengan jijik. Ia berjalan mondar-mandir di depan mereka, menyentuh harta rampasan perangnya. Pada akhirnya, ia sangat marah sampai hampir menginjak-injak mereka sampai mati. Pergi dan laporkan pada ketua sekte dan undanglah makhluk surgawi. Wanita tua itu merasa ngeri. Dia bergegas ke kota dan mengirimkan suara. Dia tahu bahwa mereka telah bertemu dengan karakter yang ganas. Ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Makhluk surgawi kecil itu bahkan lebih tercengang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak perlu. Kami secara alami akan pergi ke gunung surgawi ponlai sebagai tamu. Saya ingin secara pribadi bertanya apakah saya memerlukan izin ponlai Anda untuk mendirikan sekte di bumi tengah. Kata Ye Fan. Karena semuanya sudah mencapai langkah ini, tidak banyak yang bisa dikatakan. Jika keadaan benar-benar menjadi tegang, maka menginjak-injak ponlai tidak masalah. N. Chapter 1017 Tanah Dao Dentang Longma berdiri dengan kaki belakangnya dan menginjak dengan kuku depannya. Seluruh tembok kota di depannya terguncang menjadi debu. Makhluk surgawi kecil, yang berada di tanah, menjadi pucat. Unggangan dewa ini terlalu jahat. Alam seperti apa yang telah dicapainya. Makhluk surgawi kecil merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Menginjak-injak mereka sampai mati semudah menginjak semut. Ada platform formasi di pusat kota kuno. Ada berbagai macam pola dao yang rumit terukir di atasnya. Dengan kilatan cahaya, seorang murid yang cerdik menghilang untuk menyampaikan pesan. Sesama penganut Tao, saya rasa ada kesalahpahaman. Kita bisa membicarakannya, kata wanita tua di tanah. Dia memiliki firasat buruk. Bahkan makhluk langit kecil yang sombong itu menutup mulutnya. Jika dia mengudara sekarang, dia percaya bahwa Longma yang keji akan menginjak-injak kepalanya menjadi semangka yang hancur. Ketiga orang yang terluka semuanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka harus menenangkan Yevan dan menunggu para ahli surga datang sebelum menyelesaikan skor. Mereka hanya bisa menahannya untuk saat ini. Dewi Phoenix mencibir, apa yang harus dibicarakan. Wangku membutuhkan izin kalian untuk mendirikan sebuah agama di bumi tengah. Kalian semua adalah makhluk langit yang tinggi dan perkasa. Kalian tidak berada di level yang sama dengan kami, manusia biasa. Kami tidak layak untuk kalian. Wajah makhluk surgawi kecil menjadi merah dan putih. Ini tidak ada bedanya dengan menamparnya. Wanita cantik dan mempesona ini benar-benar penuh kebencian. Namun, dia hanya bisa menahannya. Buku-buku jarinya berubah menjadi hijau karena mengepal. Empyrean kecil masih anak-anak, penuh dengan semangat muda. Jika dia telah menyinggung perasaan seseorang, saya meminta semua orang untuk bermurah hati memaafkannya. Mereka yang datang ke penglai saya adalah tamu terhormat. Wanita tua itu berkata dengan tulus, tetapi ada jejak cahaya dingin yang melintas di kedalaman matanya. Benarkah begitu? Dia masih anak-anak. Kamu dan orang tua ini sudah tidak muda lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus ditekan terlebih dahulu terlepas dari hal lain? Dewi Phoenix tidak melepaskannya. Yang lain mengangguk setuju. Jelas sekali kalau mereka berdua berpihak pada keluarga mereka dan bukan pada akal sehat. Mereka mendatangi mereka dan ingin membunuh mereka tanpa alasan. Jika bukan karena kultifasi longma yang sangat tinggi, dia kemungkinan besar akan berubah menjadi daging cincang. Zhang Qingyang bergerak. Dia menggunakan kekuatan jiwa murninya untuk membentuk saluran spiritual untuk merampas beberapa informasi berharga dari samudera kesadaran mahluk surgawi kecil. Dia ingin melihat apa yang aneh tentang ponlai. Guru, mereka sepertinya telah mendapatkan buku surgawi. Itu sebabnya mereka pergi ke dunia tengah untuk berhotbah. Mereka ingin mengumpulkan psikokinesis murni. Guru Tao kecil segera menerima berita ini. Pada zaman kuno, beberapa sekte kuno telah menemukan penggunaan psikokinesis yang luar biasa, tetapi juga sangat terbatas. Menurut legenda, hanya ada satu orang dari jalan iblis yang menjadi sukses dan melahirkan janin iblis. Zhang Qingyang mengerutkan kening. Dia menerima informasi ini dari samudera kesadaran mahluk surgawi kecil. Buku surgawi yang diperoleh di ponlai tampaknya terkait dengan ini. Ini hanyalah kekuatan eksternal. Mereka bisa membantumu mencapai level terkuat dengan cepat, tapi sangat sulit menggunakannya untuk mencapai langit. Longma melengkungkan bibirnya. Meskipun lahir di Kunlun, itu adalah kuda dewa dengan kecerdasan. Sedikit banyak ia mengetahui beberapa rahasia. Apakah ada orang di masa lalu yang menggunakan ini untuk membuktikan dao mereka? Yevan bertanya. Saya mendengar ada satu. Aku tidak tahu di planet kuno mana dia berada. Dia sudah ada sejak lama. Saya pikir dia pasti telah meninggal dalam meditasi puluhan ribu tahun yang lalu, kata Longma. Pernah ada seorang tetua misterius di Kunlun yang datang dari alam luar? Ketika Longma masih muda, ia mewariskan akses dharma ke kultivasi dan berbicara tentang masalah kuno. Sayangnya, waktu bagaikan pisau yang tidak mengenal belas kasihan. Sebelum Longma tumbuh dewasa, sesepuh itu telah meninggal dunia. Siapa yang berani membuat masalah di Ponlay saya? Kekosongan terbuka dan gerbang alam muncul. Sekelompok orang bergegas keluar. Orang yang memimpin adalah seorang pria tua. Tangannya mencapai lutut dan matanya seperti lentera emas. Dia terlihat seperti seekor kera tua. Sekali lihat, orang akan tahu bahwa dia adalah seorang tuan yang melindungi anak-anaknya. Siapa kalian? Beraninya kalian berperilaku kejam di Ponlay? Tidakkah kalian tahu tempat seperti apa ini? Jangan pernah berpikir untuk pergi setelah melukai orang-orang dari sekte saya. Lengannya mencapai lututnya dan teknik misterius yang dia tunjukkan juga sangat istimewa. Meskipun dia berasal dari ras manusia, dia menggunakan teknik misterius kera suci. Gambar Dharma langit dan bumi hampir menembus langit. Dia berubah menjadi raksasa dan menginjak-injak semua orang. Sosok tingkat Master Sekte Kuno, Yu Wei Yu dan yang lainnya berteriak kaget. Meskipun mereka tahu bahwa Ponlay adalah salah satu dari tiga gunung abadi dan memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya sejak zaman kuno, mereka dapat merasakan dao yang luar biasa. Lingkungan kultifasi tidak banyak berubah, tetapi mereka masih tidak bisa menahan keheranan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, pulau-pulau abadi di laut jauh lebih menakutkan daripada Sekte Dao Bumi. Dalam waktu sesingkat itu, seorang Master Sekte telah muncul. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menginjakku, kata Ye Fan. Long Ma agak sombong. Bukannya aku tidak pernah menginjakmu sebelumnya. Meskipun aku tidak berhasil, kamu tidak bisa menghindari fakta ini. Pada saat ini, ia tiba-tiba menjadi ganas karena kembali ke keadaan semula. Api menari-nari di sekujur tubuhnya dan langsung membesar. Ia mengulurkan kuku kuda yang besar dan menabrak, bertukar tendangan dengan yang lain. Mata orang tua yang menampilkan gambar dharma langit dan bumi dengan cepat menyempit. Dia terkejut di dalam hatinya. Saat aura Long Ma muncul, dia merasakan bahaya yang besar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia tidak berani mempercayainya. Dia tahu bahwa lingkungan di dunia luar telah berubah drastis. Karakter fondasi abadi tingkat kedua seperti dia sudah bisa dianggap sebagai ahli tertinggi. Namun, Long Ma yang pemarah ini menekannya sampai-sampai dia merasa seperti akan mati lemas. Dia awalnya berpikir bahwa dia sebanding dengan master sekte kuno dan selama dia bertindak, dia akan dapat menangkap lawan manapun dengan mudah. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Ci, Long Ma sangat liar. Ia menendang dengan kaki belakangnya dan pria tua itu menjerit kesakitan. Salah satu kakinya tidak dapat ditemukan karena pecahan tulang bercampur dengan darah berceceran di mana-mana. Kau bahkan berani sombong di depan kursi ini. Apa kau pikir kau seorang titan? Bahkan jika seorang master sekte kuno sejati datang, dia masih harus berbaring di depanku. Long Ma dengan sombong memiringkan kepalanya. Sepasang tanduk naga di kepalanya bersinar dengan listrik saat mereka menyerangkan dua baut petir merah, langsung mengoya kulit dan daging karakter utama ini saat bau hangus tercium dari tubuhnya. Dan kalian semua, berlututlah dan berikan penghormatan kepada saya. Itu seperti binatang buas yang ganas saat memerintahkan sekelompok orang di kejauhan. Dibandingkan dengan binatang yang menguntungkan, itu sangat berbeda. Zhang Qingyang ingin bertanya pada Ye Fan apakah ini benar-benar Long Ma? Mengapa rasanya seperti tiran yang kejam? Apakah ini benar-benar tunggangan yang hanya bisa dimiliki oleh kaisar suci kuno? Hal ini menyebabkan beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Dewi Phoenix tersenyum, menunjukkan bahwa orang jahat perlu ditempa oleh kuda jahat. Seharusnya begitulah yang seharusnya terjadi. Jangan berpikir untuk pergi. Orang tua yang sangat protektif terhadap bangsanya sendiri ini sekarang dalam keadaan linglung. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Bukankah dunia tengah berada di ujung dunia? Tetapi untuk berpikir bahwa Long Ma sejati benar-benar muncul di dunia ini. Kemudian, Ye Fan secara pribadi mengambil tindakan. Tubuhnya meletus dengan kemegahan abadi, merebut informasi berharga dari ruang di antara alis lelaki tua ini. Dengan ujung jarinya, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Kamu, orang tua ini merasa ngeri. Karakter macam apa ini? Dia diperlakukan seperti semut, dengan mudah membuka lautan kesadarannya, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Seolah-olah dia menghadapi naga surgawi kuno. Dia benar-benar mendapatkan buku surgawi. Seseorang di Ponlai telah membudidayakannya sampai batas tertentu. Ye Fan mengerutkan kening. Kitab suci yang diperoleh Ponlai bukanlah masalah kecil. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyelidiki lautan kesadaran semua orang, memperoleh cukup banyak informasi. Dia kemudian melihat kekejauhan dan berkata, ayo pergi ke gunung abadi itu. Ye Fan mengendarai tubuh Long Ma dan membawa beberapa murid melewati kehampaan. Segera setelah itu, mereka muncul di tanah suci. Cahaya keberuntungan menari-nari di tempat ini dan kemegahan keberuntungan memancar. Garis demi garis cahaya tersebar di atas pegunungan. Ini adalah basis dari sekte abadi Ponlai. Ketika mereka bergegas, mereka kebetulan melihat spanduk besar berkibar. Sekelompok ahli keluar dan hendak menghadapi mereka. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dengan sabuk biok putih di pinggangnya. Dia agak berwibawa. Di sampingnya, ada beberapa pria yang berdiri berdampingan. Mereka semua memancarkan aura yang kuat dan bergegas seperti air bah. Semua orang menatap Ye Fan dan yang lainnya. Dunia ini belum mengering. Sekte abadi Ponlai memang luar biasa, kata Ye Fan. Lima sosok perkasa tiba-tiba muncul di sisi lain. Itu seperti cerita fantasi di era ini. Itu karena mereka bukanlah orang-orang yang telah bertahan hidup sejak zaman kuno. Usia mereka seharusnya lebih dari seribu tahun dan mereka tidak setua itu. Menyerang Ponlai saya tanpa alasan, siapa kalian semua? Pria parubaya yang memimpin bertanya. Dia adalah penguasa Ponlai, sosok perkasa luar biasa yang bisa memandang rendah dunia. Saya adalah penguasa istana langit. Saya mendengar bahwa mendirikan sekte di tanah tengah membutuhkan persetujuan Ponlai. Jadi, saya datang ke sini untuk mencari bimbingan, kata Ye Fan. Longma sepertinya tidak peduli sedikitpun. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang hukum surgawi? Siapa yang menetapkannya? Zan Ye Fan juga angkat bicara. Orang bijak kuno mengatakan kepada Anda semua untuk melindungi dunia manusia, sehingga Anda semua dapat melanjutkan. Guru saya mendirikan sekte, tapi saya butuh izin Anda. Ikut campur seperti ini agak terlalu mendominasi. Saat para tetua berbicara, bagaimana kalian para junior bisa menyelah? Seseorang dari Ponlai yang statusnya tidak rendah dicaci maki. Di sisi lain, spanduk berkibar, dan masa pasukan hitam muncul. Ponlai jelas sangat marah. Orang lain menyapu tatapan dinginnya dan berkata, kamu bahkan berani berbicara begitu sembarangan tentang tunggangan. Apa kamu tahu aturannya? Ye Fan turun dari kudanya dengan sangat sadar. Dia tahu bahwa orang dengan temperamen yang keras ini pasti akan bertingkah. Seperti yang diharapkan, Longma mengeluarkan raungan panjang dan secara alami berdiri. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang berapi-api dan bergegas mendekat. Aku akan menginjak paru-parumu. Of! Ahli yang menyedihkan itu baru saja mencaci maki tunggangannya karena berbicara tanpa aturan ketika dia ditampar oleh kuku-kuku seukuran baskom milik Longma. Bahkan paru-parunya terinjak-injak. Longma menunjukkan kekuatannya dan menyerang. Semua spanduk dibalik dan lebih dari 20 puncak gunung diinjak-injak menjadi bubuk. Di mana-mana yang dilewatinya, langit runtuh dan bumi runtuh. Petir menyambar dan guntur bergemuruh saat api membumbung tinggi ke langit. Ini adalah binatang yang menguntungkan. Begitu ia menunjukkan kekuatannya, semua jenis fenomena duniawi muncul. Selain kekuatan magisnya sendiri yang seperti lautan bintang, ia tak terbendung. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menghalanginya? Tiba-tiba, sebuah teriakan ringan terdengar. Cahaya ilahi lima warna mengalir keluar dari kepala Master Ponlai. Sebuah pohon berharga melesat keluar dari atas kepalanya dan mengguncang ribuan gunung kecemerlangan, menghantam ke arah Longma. Kekuatannya yang suci bergemuruh seperti pelangi yang menembus matahari. Makhluk jahat, kau berani datang ke Ponlai dan berperilaku kejam. Kematian sudah dekat. Ini adalah pohon suci, senjata yang ditempa oleh orang suci kuno. Itu memiliki kekuatan besar seolah-olah orang suci kuno telah hidup kembali. Meskipun Longma adalah raja dari Severing Dao, dia tidak berani menggunakan senjata suci karena perbedaannya terlalu besar. Sekali menjadi orang suci, semua makhluk, termasuk raja, tidak akan ada tandingannya sama sekali. Ye Fan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sebuah anak panah hitam muncul di tangannya, dan dengan tebasan yang kuat, cahaya gelap meletus dan melonjak keluar seperti lautan hitam. Hong, cahaya ilahi lima warna tersebar. Pohon suci itu terbang secara terbalik, dan Master Ponlai juga terbang secara horizontal. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Ini adalah hasil dari kelonggaran Ye Fan. Makhluk surgawi, tolong muncul dan bunuh makhluk jahat ini. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka penyusup itu begitu menakutkan. Banyak orang berteriak ke arah kedalaman pegunungan di mana kemegahan abadi mengalir. Di kejauhan, gunung-gunung besar bergemuruh. Semua puncak gunung bergerak, dengan cepat bergerak ke samping dan menampakkan platform dao yang sangat besar. Cincin-cincin ilahi mengelilinginya satu demi satu. Ye Fan terkejut. Platform dao itu sangat misterius. Itu memiliki total lima warna, dan terbuat dari bahan yang sama dengan altar lima warna. Selain itu, dao yang hebat bergema. Cahaya naga sejati yang berubah wujud membumbung tinggi, dan burung phoenix yang menari-nari dalam kemegahan abadi. Itu misterius dan tak terduga. Sinar demi sinar cahaya ilahi memenuhi udara, menerangi tempat itu dengan terang. Keberadaan seperti dewa duduk di atas. N. Chapter 1018 Tianzun Dao yang agung bergema. Naga dan burung phoenix sejati yang terbentuk dari kemegahan abadi mengguncang langit. Uluhan ribu helai cahaya keberuntungan bersinar dengan megah di atas panggung dao. Seorang pria paruh baya yang dikelilingi oleh cincin dewa berdiri. Rambut hitamnya tebal dan matanya cerah. Dia tidak bisa dianggap heroik, tapi dia memiliki temperamen yang menyihir. Dia seperti reinkarnasi dari janin iblis, membuat orang lain tanpa sadar merasakan rasa hormat. Tamu terhormat telah tiba. Mohon maaf karena tidak bisa keluar untuk menyambut Anda. Tanpa diduga, makhluk surgawi ponlai tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Dia turun dari platform dao lima warna dan tiba di depan mereka dalam sekejap. Jantung long ma melonjak. Ini adalah teknik sihir yang hebat. Satu langkah mencakup beberapa lusinli. Orang biasa pasti tidak bisa menggunakannya. Kekuatan pria paruh baya ini membuat orang merasa takut. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang ahli pemutus dao. Jika dia tidak salah menebak, dia pasti seorang ahli tingkat raja yang hebat. Dia adalah ahli paling kuat yang pernah dilihat Yevan di bumi sejauh ini. Meskipun pengelai Celestial Bain telah menyembunyikan auranya, kekuatannya sendiri ditransmisikan melalui temperamen tertentu. Pada level Yevan, dia secara alami bisa merasakannya dan menemukan esensinya. Ini adalah orang dari era kuno yang hebat. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kultivasi semacam ini. Seorang ahli tingkat raja besar bisa disebut ahli manusia dimanapun dia ditempatkan. Tidak akan terlalu jauh untuk mengatakan bahwa dia adalah ahli nomor satu di bumi. Mata orang ini seperti bintang. Ada kekuatan misterius di dalamnya. Kemungkinan dia telah mengembangkan buku surgawi itu ke tingkat yang mengejutkan. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan dia memancarkan aura yang mengesankan tanpa marah. Penglai terisolasi dari seluruh dunia. Sudah bertahun-tahun sejak kami meninggalkan dunia luar, jadi beberapa murid kami menjadi terburu nafsu. Kami telah mempermalukan diri kami sendiri di depan sesama pengikut tau. Sang empu sangat sopan dan ramah. Dia telah menegur murid-muridnya sendiri segera setelah dia keluar, menyuruh mereka untuk menyimpan senjata mereka dan menyapa para tamu yang terhormat. Ini benar-benar di luar dugaan Ye Fan. Karena pihak lain sangat sopan, mereka tidak bisa mengkritiknya. Bahkan Long Ma mundur karena malu dan mengembalikan pohon lima warna ke Master Sekte Ponlai. Sejujurnya, itu sangat tidak menyenangkan. Ini adalah alat ritual sage yang telah ditembak jatuh oleh Ye Fan dengan panah hitam. Kebetulan itu telah direnggut olehnya, dan dia tidak tega berpisah dengannya. Murid-murid Ponlai kurang lebih tidak mau. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengetuk pintu mereka. Seorang Long Ma telah menginjak-injak Ponlai dan meratakan gerbang gunung dengan tanah. Lusinan gunung telah diinjak-injak dan runtuh, yang membuat mereka merasa marah. Jalan menuju keabadian itu terjal dan penuh dengan cobaan dan kesengsaraan. Temperamen seseorang sangat penting. Saya telah lalai. Selama bertahun-tahun, saya hanya berfokus pada pemurnian tubuh tao saya dalam pengasingan. Saya tidak menyangka bahwa beberapa murid yang tidak ada gunanya akan begitu penuh dengan diri mereka sendiri. Penglai Celestial Beying tanpa ampun saat dia menegur murid-murid yang maha kuasa. Wajah mereka memerah, dan mereka tidak berani membalas. Mengapa kamu menyinggung saudara Daoye? Ling Xiao melakukan perjalanan ke Middle Earth. Dia mengatakan bahwa ada sebuah sekte yang mencuri kepercayaan semua makhluk hidup dan menyebut diri mereka pengadilan surgawi, jadi dia mengambil tindakan untuk menghukum mereka. Kata Master Sekte Pon Lai. Yang disebut Ling Xiao adalah makhluk surgawi kecil. Dia juga keturunan langsung dari raja besar di depan mereka dan memiliki identitas yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan dilindungi seperti ini. Setelah mendengar ini, makhluk surgawi menganggup dan berkata, Saudara Daoye, jangan merendahkan diri Anda ke tingkat yang sama seperti anak kecil. Mereka hanya melakukan perjalanan setiap beberapa dekade hingga seratus tahun sekali, jadi mereka sama sekali tidak memahami Middle Earth. Mereka hanya mendengar angin dan hujan. Mereka masih muda dan terburu nafsu, dan mereka selalu suka bertindak impulsif. Apa yang bisa dikatakan Ye Fan? Pihak lain sudah mengatakan sebanyak ini, dan Long Ma sudah mengambil tindakan, menginjak-injak sekelompok orang sampai mereka terluka parah. Makhluk surgawi kecil itu bahkan hampir dipatahkan menjadi dua, jadi dia tidak bisa mendorong mereka terlalu jauh. Setelah itu, mereka mengobrol dengan gembira dan mendiskusikan teknik Dao. Makhluk surgawi ini berbicara tentang banyak wawasan kultivasi, dan semuanya adalah kata-kata pengalaman. Bahkan di zaman kuno, ketika kultivasi seseorang mencapai alam ini, dia akan tetap menjadi sosok yang luar biasa. Meskipun ada banyak orang bijak di era itu, banyak dari mereka adalah orang luar dan bukan penduduk asli. Ye Fan merasakan kekaguman yang mendalam. Teknik Dao orang ini luar biasa, dan metode yang dia kembangkan unik. Untuk bisa mencapai langkah ini dan menjadi raja yang hebat, dia jelas merupakan sosok yang luar biasa. Dia dengan ramah mengingatkan mereka bahwa memang ada aturan seperti itu dalam hukum surgawi yang tidak tertulis di zaman kuno. Yang terbaik adalah menghindarinya jika memungkinkan, atau akan ada masalah besar di masa depan. Oh, ada hal seperti itu. Mungkinkah bahkan nama surga kuno telah menjadi tabu? Apakah karena ada orang dari luar wilayah ini yang mengawasinya? Ye Fan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Terhadap beberapa hal, lebih baik bagi kita untuk merasakan rasa hormat di dalam hati kita, kata mahluk surgawi. Ye Fan mengangguk. Kemudian, dia bertanya tentang altar lima warna. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dia ingin menemukan jalan kuno yang mengarah ke kedalaman langit berbintang. Di kejauhan, platform Dao lima warna mengalir dengan warna-warna cemerlang. Aura Dao yang agung merasuk ke udara. Tidak salah lagi, bahan yang digunakan untuk membangun altar domain berbintang. Mahluk surgawi menghela nafas. Ketika orang bijak kuno pergi, mereka tidak meninggalkan koordinat langit berbintang. Meskipun ada beberapa area rahasia dengan altar lima warna, generasi selanjutnya tidak tahu cara membukanya. Apakah belum ada yang menjelajahinya sebelumnya? Ye Fan tidak menyerah. Celestial Bing menatap kosong ke platform Dao lima warna di kejauhan. Kemudian, dia berkata, area rahasia itu semuanya sangat berbahaya. Sejujurnya, aku tahu sebuah tempat. Platform Dao ini diperoleh dari sana. Sayangnya, kekuatan saya terbatas dan saya tidak bisa memasukinya. Oh, ada tempat seperti itu. Bisakah Celestial Bing memberitahuku dan membiarkanku melihatnya? Penglai makhluk surgawi mengangguk. Tentu saja, dia tidak bisa langsung pergi. Etiket tidak bisa dihindari, jadi dia mengundang mereka untuk minum teh spiritual. Ye Fan menaiki Long Ma, meninggalkan makhluk surgawi di Ponlai terguncang. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa itu berasal dari Kunlun. Matanya berkedip-kedip dengan kecemerlangan saat dia berulang kali menghela nafas dalam kekaguman. Apakah Anda tahu orang seperti apa yang tinggal di dua gunung abadi lainnya? Ye Fan bertanya. Ponlai, Fang Zhang, dan Ying Zhu adalah tiga pegunungan abadi di laut luar. Mereka sangat terkenal dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Kunlun jarang disebut-sebut di antara orang-orang. Kebanyakan orang hanya tahu tentang Ponlai. Baik Fang Zhang dan Ying Zhu memiliki ahli yang mengawasi mereka. Jika saya menyebutkan nenek moyang mereka, saya pikir saudara Ye mungkin pernah mendengarnya. Makhluk surgawi tersenyum. Oh, saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Ye Fan meminta bimbingan. Ada keturunan leluhur Peng di Fang Zhang, dan keturunan Su Fu di Ying Zhu. Kekuatan Su Fu tidak terlalu besar, tapi dia pernah membantu Kaisar pertama menemukan ramuan keabadian. Dia memimpin banyak anak laki-laki dan perempuan ke laut, yang tercatat dalam catatan sejarah. Menurut pengelai mahluk surgawi, Su Fu akhirnya tiba di Ying Zhu. Dia tidak menemukan ramuan keabadian, jadi dia tidak kembali. Salah satu keturunannya sangat berbakat dan memperoleh warisan gunung abadi Ying Zhu. Dia masih hidup dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan tertentu di pulau itu. Leluhur Peng adalah seorang praktisiki yang terkenal di masa dinasti Prakian. Dia disebut-sebut dalam berbagai buku kuno Taoisme. Disimpulkan bahwa dia mungkin telah memperoleh formula sembilan rahasia yang tidak lengkap, itulah sebabnya seni memelihara kehidupan miliknya tak tertandingi. Keturunannya pergi melaut dan akhirnya tiba di gunung abadi Fang Zhang. Itu adalah salah satu warisan utama di pulau abadi dan memiliki arti penting. Dikatakan bahwa tiga gunung abadi di luar negeri memiliki ramuan keabadian. Aku ingin tahu apakah itu benar. Long Ma bertanya. Dia menyingkirkan temperamennya yang kejam dan benar-benar terlihat seperti binatang yang penuh keberuntungan. Itu telah diwariskan sejak zaman kuno, tapi tidak ada yang melihatnya. Saya pikir bahkan jika ada, itu akan diambil oleh kaisar suci kuno dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Makhluk surgawi menggelengkan kepalanya. Onlei, Fang Zhang, dan Ying Zhu adalah tiga gunung abadi di luar negeri. Mereka sangat terkenal pada zaman kuno. Banyak orang bijak datang dan pergi, meninggalkan banyak warisan. Namun, sejak dunia berubah, banyak warisan yang tersisa. Meskipun energi spiritual dari tiga gunung abadi tidak berkurang banyak, itu sudah menurun. Warisan kurang dari 10% dari yang dulu. Pada akhirnya, makhluk surgawi memimpin dan secara pribadi membawa Ye Fan ke wilayah laut. Mereka pergi jauh ke dalam dunia bawah laut dan tiba di depan istana laut. Tempat ini sunyi dan ikan-ikan serta udang tidak berani masuk. Apakah ini istana naga kuno? Zhang Qingyang dan yang lainnya tercengang. Istana ini sangat megah. Meskipun temboknya sudah menjadi reruntuhan, orang bisa membayangkan betapa megah dan megahnya di masa lalu. Ada pilar-pilar batu giyok raksasa di mana-mana, seperti istana surgawi. Tempat ini sangat luas dan berkesinambungan. Setelah bertahun-tahun lamanya, masih banyak istana kuno yang masih utuh. Istana-istana itu sangat megah dan megah. Mereka berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya yang berharga. Makhluk surgawi berhenti di bagian terdalam dari istana samudera ini dan berkata, terlalu berbahaya di depan. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya hanya bisa memimpin jalan di sini. Sementara itu, di tengah-tengah rantai menara pengawas yang berharga ini terdapat sebuah gunung batu lima warna. Itu seperti sebuah makam karena berdiri di tengah dan dikelilingi oleh banyak istana kuno. Makhluk surgawi, Celestial mengatakan bahwa platform dao lima warnanya diambil dari sini. Saat itu, dia menghabiskan banyak usaha dan waktu yang lama sebelum berhasil. Dia berulang kali memperingatkan Yevan untuk berhati-hati saat masuk dan kemudian berbalik untuk pergi. Kuali energi miriat mengambil dan mengirimkan gumpalan kekuatan ilahi. Yevan mengumpulkan semua murid di dalamnya dan kemudian menyerahkannya kepada Longma. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan panah hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan kembali ke Ponlai. Berhati-hatilah dan lindungi mereka dengan baik. Tunggu aku keluar, Yevan memperingatkan. Longma secara alami tidak mau. Tempat ini pasti memiliki harta karun rahasia. Meskipun berbahaya, itu sepadan dengan risikonya. Kemungkinan besar akan ada imbalan yang besar. Namun, pada akhirnya, ia tidak masuk dan melarikan diri. Saat Yevan memasuki istana kristal ini, dia langsung merasakan gelombang niat membunuh. Pasti ada formasi kuno yang melindungi tempat ini, memperingatkan orang untuk tidak mendekat. Cahaya kristal mengalir ke segala arah. Rasanya seperti dunia yang seperti mimpi. Tempat ini benar-benar semegah istana naga kuno. Satu-satunya hal yang tidak harmonis adalah tumpukan batu lima warna di tengahnya. Ada sejenis kekuatan iblis. Yevan datang tepat untuk makam lima warna ini. Jika dia ingin menemukan koordinat jalur kuno langit berbintang, maka dia harus menemukan hal semacam ini terlebih dahulu. Mungkin akan ada beberapa petunjuk. Ini bukan makam, tapi tanah kuno yang tersegel. Ketika dia mendekat, dia berjalan mengelilingi altar dewa lima warna ini beberapa kali. Dia menunjukkan ekspresi takjub. Segel yang terbuat dari batu lima warna semacam ini bukanlah masalah kecil. Hati Yevan khawatir. Dia dengan cepat mundur dengan rumus perjalanan. Namun, kekuatan yang menakutkan dengan cepat meletus dari tanah yang tersegel. Sebuah kekuatan sobek yang sangat besar berputar ke arahnya, mencoba menariknya. Hatinya terguncang. Ini adalah kekuatan orang suci. Aura itu menutupi langit dan menutupi bumi. Itu sangat kuat dan mengejutkan. Bukannya Yevan tidak waspada. Namun, dia tidak menyangka orang suci kuno yang masih hidup akan disegel di istana naga kuno di dasar laut. Ini adalah bahaya besar. Setelah dia menjadi orang suci, dia akan menjadi tinggi dan perkasa. Hanya berdasarkan kehebatan pertempuran dan ucapannya, dia hampir bisa dikatakan telah melampaui ruang lingkup manusia. Dia bahkan bisa memandang rendah algo jodau seperti semut. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Semua istana kristal bergeser, menghalangi jalan Yevan. Mereka berubah menjadi formasi pembunuhan kuno yang telah diaktifkan sepenuhnya. Tidak diketahui berapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Ini adalah formasi kuno yang dibuat oleh orang suci kuno. Di kejauhan, wajah penglai Celestial Beying terasa dingin. Kedua tangannya bergerak. Dialah yang mengaktifkan formasi kuno ini. Matanya dingin dan tanpa emosi. Saya mendapatkan platform dao lima warna dan buku surgawi kuno dari sini. Ada satu hal yang saya lupa untuk memberi tahu Anda. Ada juga janin iblis kuno yang disegel di sini. Kau bisa menunggu di sini untuk kematianmu. Aku akan pergi membunuh longma dan muridmu terlebih dahulu. Kemudian, aku akan kembali dan melihatmu perlahan-lahan layu. Makhluk surgawi tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Matanya gelap saat dia berbicara dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Yevan. Dia berkata di belakangnya, Apa kau pikir aku tidak tahu tentang jebakanmu? Karena saya berani datang, saya secara alami tidak memiliki rasa takut. Aku akan pergi mengambil mayatmu sebentar lagi. Kamu harus terlebih dahulu melewati suci iblis kuno. Tidak ada yang bisa hidup di tanah yang tersegel, haha. Makhluk surgawi tertawa dengan kejam. Dia berkata dengan dingin, Aku akan pergi membunuh longma dan yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian, dia menghilang. N. Chapter 1019 membunuh Daozun. Haha. Tawa makhluk surgawi sangat dingin. Rambut hitam panjangnya terurai dan matanya sangat jahat. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Di matanya, Yevan sudah menjadi orang yang sudah mati. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Bahkan seorang setengah suci pun tidak akan bisa bertahan hidup jika dia terjebak dalam formasi ini. Ini adalah kekuatan orang suci kuno, tak tertandingi di dunia. Dia melakukan perjalanan puluhan mil dengan setiap langkahnya. Kecepatannya sangat cepat. Indra keilahiannya yang kuat menyapu dan setiap helai rumput dan pohon di dunia ini ada dalam pikirannya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saat dia mengejar ke satu arah. Saat Yevan mendekati istana naga kuno, makhluk surgawi memang pergi untuk menghindari kecurigaan. Dia tidak berani menggunakan indra sucinya. Namun, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu dan dia bisa menemukan mereka. Bahkan jika kamu longma, kamu tidak akan bisa. Saya telah mempelajari pelarian cahaya ilahi dan bahkan lebih cepat darimu. Makhluk surgawi pengelai mencibir. Dia adalah orang yang telah bertahan sejak zaman kuno. Saat itu, ada banyak orang bijak yang tinggal di Ponlai. Dia memiliki kekayaan yang besar dan memperoleh teknik rahasia yang tak tertandingi dari seorang raja suci kuno. Teknik pelarian cahaya ilahi dikenal sebagai teknik pamungkas. Dikatakan bahwa selain formula perjalanan, itu adalah teknik kecepatan nomor satu di dunia. Sembilan rahasia telah hilang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pelarian cahaya ilahi telah menjadi teknik rahasia yang paling berharga. Laut Ponlai dilindungi oleh formasi kuno. Tidak akan mudah bagimu untuk melewatinya. Ekspresi makhluk surgawi itu dingin dan mematikan. Dia merasakan lintasan longma dan yang lainnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan mengejar mereka. Akhirnya, beberapa ratus mil jauhnya, dia melihat seberkas cahaya yang berapi-api. Cahaya itu berubah menjadi jalan yang terbentang di permukaan laut, dan kuda naga melangkah maju. Senyum di wajah makhluk surgawi menjadi lebih lebar. Longma sangat santai dan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia dengan santai, berjalan-jalan, di laut bersama murid pupil Yevan. Dia mengeluarkan desisan yang jelas, dan seluruh lautan segera mengalir mundur ke sembilan surga. Hamparan luas itu segera mendidih, dan tsunami terjadi. Ombak sepertinya telah meledak, dan pemandangannya sangat menakutkan. Indera ilahi. Longma sangat kuat, dan ia telah merasakan datangnya bahaya. Dengan raungan panjang, raungan naga merobek langit, dan seluruh tubuhnya diselimuti api. Itu menyapu Yan Xiaoyu dan yang lainnya, dan menyerbu keluar. Boom! Bergemuruh. Air laut di sekitarnya terisi, dan ombak biru dengan cepat mengubur parit, mengubahnya menjadi negara air sekali lagi. Longma berdiri di permukaan laut di kejauhan, mengepulkan asap putih dari lubang hidungnya. Dia jelas sangat marah. Wajah Dewi Phoenix, Zan Yifan, dan yang lainnya pucat pasi. Serangan biasa dari tingkat Raja Kesempurnaan Agung sudah sangat menakutkan. Siapa di dunia ini yang bisa menandinginya? Bisa dibayangkan jika penglei Celestial Beying menggunakan kekuatan penuhnya, seluruh lautan bisa menguap, dan pepatah yang mengatakan bahwa lautan akan mengering dan bebatuan akan membusuk akan menjadi kenyataan. Memindahkan gunung dan membalikkan lautan adalah trik-trik kecil, dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang ada di hadapan mereka. Tingkat Raja Kesempurnaan Agung yang legendaris adalah seorang yang terhormat bahkan di zaman kuno. Makhluk surgawi, apa artinya ini? Tanya Zhang Qingyang. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi semakin dewasa. Dalam proses berhotbah ke berbagai tempat, dia juga telah dibaptis, dan dia benar-benar memiliki sikap seorang guru surgawi. Dalam situasi seperti ini, dia tahu bahwa situasinya sangat buruk. Tingkat Raja Kesempurnaan Agung sudah cukup untuk menyapu planet kuno ini. Saat ini, dia hanya mencoba menstabilkan orang ini dan menunda waktu sebanyak mungkin sampai Yevan kembali. Wajah makhluk surgawi penglai penuh dengan ketidakpedulian, benar-benar berbeda dari antusiasme sebelumnya. Dengan sedikit jijik, dia berkata, hanya beberapa junior sepertimu yang berani menanyaiku. Bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Makhluk surgawi, untuk seseorang dengan status Anda, benar-benar dibawa status Anda untuk bersikap hormat pada awalnya dan kemudian meremehkan saya nanti. Itu membuat orang merasa kamu adalah karakter yang keji. Ekspresi Zhang Qingyang tenang saat dia berkata, Di alam ini, jika Anda adalah karakter, Anda harus bertarung secara adil dan jujur dengan tuanku. Apa gunanya memainkan trik semacam ini? Kursi ini melenyapkan musuh yang hebat tanpa usaha. Ini adalah metode untuk melenyapkan musuh, dan aku tidak ingin menyianyiakan nafasku untuk kalian para junior. Makhluk surgawi penglai tersenyum kejam dan mengabaikan Zhang Qingyang. Saat ini, hanya ada longma yang tersisa di matanya. Hanya binatang yang beruntung ini yang layak untuk dilawan. Kamu pengkhianat, apalagi yang kamu punya selain metode curang semacam ini. Datanglah padaku, kursi ini akan membuat wajahmu mekar dengan satu kuku dan membuatmu tahu apa itu kecemerlangan. Longma melirik sekilas ke arahnya dan merasa sangat tidak senang. Orang-orang ponlai menerima berita itu dan melihat bahwa makhluk surgawi telah bergerak, hampir menguapkan air laut. Guru pemujaan memimpin pasukan dan melambaikan panji-panji mereka. Kavaleri lapis baja menutupi permukaan laut, membentuk masa gelap. Mari kita lihat kemana kamu akan pergi kali ini. Di tengah kerumunan, paru-paru makhluk surgawi kecil hampir meledak. Pembulu darah di dahinya melotot dan matanya terbakar dengan amarah saat dia menatap Zhang Qingyang, Dewi Phoenix, dan yang lainnya. Jangan biarkan satu pun pergi. Bunuh mereka semua. Master pemujaan ponlai memberi perintah. Tentara mengepung mereka dan memotong jalan mundur mereka, mengjebak murid pupil Yevan. Sisik emas di tubuh Longma berkedip-kedip dan api menari-nari. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang berapi api dan menyerbu. Kuda itu menginjak langit dan dimanapun ia melewatinya, laut mengering dan langit retak. Kuda itu langsung menuju ke makhluk langit. Dor. Tangan penglai Celestial Beying membentuk segel dan seberkas cahaya iblis terbang keluar. Hukum tatanan langit dan bumi menutupi langit dan bumi, menghalangi Longma dan menyebabkan tubuhnya berguncang dengan keras. Kursi ini menghargai fakta bahwa Anda adalah Longma, binatang beruntung yang langka di dunia ini. Aku tidak ingin mencekikmu. Apakah kamu bersedia mengikutiku dan menjadi tungganganku? Mata penglai Celestial Beying adalah mata iblis dan rambut hitamnya bergerak mengikuti angin. Dia berdiri di permukaan laut dan berkata dengan tenang. Naga ini akan menginjak wajahmu hingga penuh bopeng. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dicermin? Bahkan jika kamu berbalik dan menjadi tungganganku, aku tidak menginginkanmu. Longma menyemburkan udara putih dari lubang hidungnya. Tidak jauh dari situ, Dragon Sparrow membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, hanya Kaisar Ilahi Kuno yang bisa menggunakan Longma sebagai tunggangan. Kamu cukup berhayal untuk berpikir bahwa kamu bisa menunggangi Longma. Apa kamu tidak takut disambar petir? Semua orang di Ponlai sangat marah. Banyak orang dengan keras menegurnya dan melarangnya menghujat mahluk surgawi. Mereka bahkan menunjukkan bahwa bahkan Yevan pun bisa merasuki Longma, jadi mengapa mahluk surgawi tidak bisa? Wanku sering disambar petir dan benar-benar bisa menahannya. Bisakah kamu mahluk surgawi melakukannya? Mengejutkan bahwa Dewi Phoenix masih bisa tersenyum saat ini. Murid-murid yang lain tidak bisa berkata-kata, terutama Komatsu yang menggaruk-garuk kepalanya karena gurunya memang mengatakan bahwa dia telah disambar petir sejak dia mulai berkultivasi. Guru Tau kecil mencibir dan berkata, Kaisar Langit apa? Dia sekarang adalah hantu yang sudah mati. Saat itu, saya membakar patung sucinya, dan sekarang leluhur saya telah memasang jebakan untuk memurnikannya menjadi abu dan kotoran. Dia bukan apa-apa. Yu Wei Yu dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Namun, mereka tidak percaya bahwa Yevan sudah mati. Mereka sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitinya. Aku akan bertanya lagi. Apakah Anda bersedia menjadi tunggangan saya? Hanya dengan begitu aku bisa mengampuni nyawamu? Tanya penglai Celesti L. Beying. Long Ma berdiri seperti manusia dan menjawab dengan sepasang kuku sebesar wajahnya. Dia menamparkan bagian atas kepalanya dan memulai pertarungan yang hebat. Meskipun kamu adalah varian alami dengan garis keturunan yang tak tertandingi di dunia, kamu masih belum cukup dibandingkan dengan raja tahap akhir sepertiku. Kekuatan sihir penglai Heavenly Sovereign seluas samudera dan auranya benar-benar luar biasa. Dia memegang pohon suci lima warna di tangannya dan menyapunya ke depan. Long Ma mendesis panjang. Kuali Miriat Ki muncul di atas kepalanya dan puluhan ribu pita sutra jatuh untuk melindunginya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya hitam. Itu adalah panah hitam yang menghalangi pohon suci lima warna. Long Ma hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, tapi dia menghadapi seorang raja besar yang akan berdiri di puncak. Terlalu sulit untuk melawan orang seperti itu. Makhluk jahat, kamu masih tidak mau menyerah bahkan ketika kematian sudah dekat. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Kekuatan sihir penglai Celestial Beying seperti lautan. Cahaya hitam melesat dari tubuhnya ke segala arah. Dia seperti janin iblis yang memandang rendah dunia. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia tanpa emosi dan dingin. Pertempuran sengit meletus. Wilayah laut di segala arah dilemparkan ke dalam kekacauan. Semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Pertempuran antar raja adalah yang paling menakutkan. Wajah semua orang menjadi pucat. Longma menggunakan kualiki miriat untuk melindungi dirinya sendiri dan panah hitam untuk memblokir pohon suci lima warna. Namun, ada perbedaan dari banyak alam kecil di antara keduanya. Perbedaannya sangat besar. Jika itu adalah ahli Dao Sefering lain yang setingkat dengannya, mereka pasti akan berubah menjadi abu di depan seorang raja yang hebat. Ia meraung ke arah langit dan dipenuhi dengan kemarahan. Keempat kukunya menginjak ke bawah, menghancurkan langit. Pemandangan itu sangat mengerikan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Guruku pasti akan segera datang. Anda hanya bisa berpuas diri untuk saat ini, kata Zanyifan. Dia sudah mati. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Tanah suci akan menjadi pemakamannya. Dia tidak lebih dari seekor serangga di sana, kata penglai Celestial Beying dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan penghinaan. Apa? Zhang Qingyang dan yang lainnya semua tercengang. Seorang suci yang masih hidup masih sangat menakutkan bahkan jika dia disegel. Di dunia saat ini, orang suci kuno sebanding dengan dewa surgawi. Dia sudah menjadi orang yang mati. Aku tidak akan repot-repot dengannya. Wajah penglai Celestial Beying dipenuhi dengan ejekan. Dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tiba-tiba, perubahan yang mengejutkan terjadi. Ketika Longma dan makhluk surgawi bertarung dalam jarak dekat, kidarah dikuali energi sumber makhluk memenuhi langit. Cahaya keemasan membanjiri seluruh lautan. Sosok agung bergegas keluar dan meninju ke depan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu tak terbayangkan cepatnya. Itu di luar imajinasi semua orang. Bahkan jika penglai Celestial Beying mengembangkan teknik pelarian cahaya ilahi, itu tidak cukup. Pada jarak sedekat itu, tidak mungkin dia bisa menghindar. Guru. Zan Yifan, Yan Xiaoyu dan yang lainnya berteriak kaget. Tubuh Yifan seperti naga banjir. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Ki pertarungannya sangat besar dan kuat. Dia menggunakan rumus sing dan dalam sekejap, dia bertarung dengan makhluk surgawi penglai. Pertarungan jarak dekat. Rambut hitamnya acak-acakan, dan matanya bersinar dengan kilat dingin. Seperti Dewa Iblis, dia menyerang dengan tinju enam jalan reinkarnasi dan bertabrakan dengan telapak tangan Dewa Surgawi Penglai. Di tempat itu, kekuatan ilahi mengguncang empat lautan. Daerah ini dipenuhi dengan uap air. Laut benar-benar kering. Telapak tangan makhluk surgawi segera berubah menjadi bubur berdarah. Tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bertarung dengan tubuh suci manusia dalam pertempuran jarak dekat. Kau, makhluk surgawi penglai benar-benar tercengang. Dia telah melihat Yevan memasuki zona bahaya dan mengaktifkan formasi mantra kuno dengan tangannya sendiri. Lawannya akan mati tanpa keraguan. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di depannya? Seluruh tubuh Yevan tampak gemilang. Tubuhnya seperti emas ilahi yang mengkilap. Cahaya berharga melesat ke segala arah. Dia mengulurkan tangan dan kakinya. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin dan matanya menakutkan. Dia seperti dewa perang, tak terbendung. Apa yang terjadi? Semua orang dari sekolah surgawi di Ponlai tercengang. Bagaimana perubahan mendadak seperti itu bisa terjadi? Mereka tidak bisa mempercayainya. Aku tahu. Dewi Phoenix tiba-tiba menyadari dan berkata, guru memahami teknik tiga yang murni di gunung Zhongnan dan menumbuhkan tubuh Dao. Orang yang memasuki formasi mantra kuno bukanlah tubuh aslinya. Beberapa dari mereka akhirnya mengerti mengapa Yevan menyerahkan kuali miriatki kepada kuda naga sebelum memasuki istana kristal. Dia seharusnya membawanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ternyata itu telah pergi bersama mereka dan telah mengikuti mereka selama ini. Ah! Ceritan yang mengental darah datang dari medan perang. Orang-orang dari sekolah Ponlai ketakutan setengah mati. Mereka sangat ketakutan sampai kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka gemetar. Di tengah medan perang, rambut hitam Yevan berantakan. Tatapannya setajam pisau. Dia meraih kedua kaki Penglai Celestial Beying dan memotongnya di tempat. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dan darah segar mewarnai laut menjadi merah. Siapa yang bisa melawannya dalam pertarungan jarak dekat? Tak tertandingi di dunia, makhluk surgawi Penglai secara alami harus mati dengan keluhan. Ci! Sosok hitam kecil seukuran kepalan tangan keluar dari sela-sela alis makhluk surgawi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melarikan diri ke cakrawala. Kamu masih ingin pergi? Suara Yevan dingin dan tanpa emosi saat dia berkata, hari ini, sekolah surgawi Ponlai akan dihapus. Tempat ini akan menjadi fondasi abadi pengadilan surgawi saya. Dia melemparkan dua bagian tubuhnya dan mengejar makhluk surgawi. Semua orang gemetar. Situasi berubah begitu cepat sehingga melebihi ekspektasi mereka. Yevan bertarung dalam pertempuran jarak dekat melawan seorang empirean. Dia seperti dewa surgawi kuno, menyapu semua yang dilewatinya. Darah di tangannya membuatnya terlihat sangat ilahi dan agung. Orang-orang Ponlai benar-benar ketakutan. Mereka memiliki firasat buruk. Bahkan makhluk surgawi berakhir seperti ini. Bagaimana mereka bisa melawannya? Wajah makhluk surgawi kecil langsung menjadi pucat. Dia ketakutan setengah mati. Yevan berubah menjadi kilatan petir dan mengejar roh primordial hitam kecil itu. Dia tidak ingin melepaskannya. Aku akan menginjak paru-parumu. Longma berlari dan menginjak tubuh makhluk surgawi yang terbelah menjadi dua. Dia menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya sedang menyusun kembali dan bergabung menjadi satu. Of! Longma melakukan apa yang dikatakannya. Dia menghancurkan paru-paru makhluk surgawi dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi bubur darah sebelum dikubur di dalam perut ikan. Seorang raja yang hebat telah kehilangan fisik pertarungannya yang paling berharga begitu saja. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang meluap. Pada saat ini, orang kecil berkulit hitam itu cemas seperti anjing liar. Kamu pikir kamu mau kemana? Longma juga mengepung makhluk surgawi penglai. Dia berubah menjadi semburat api dan bergegas mendekat. Orang kulit hitam kecil seukuran kepalan tangan itu penuh dengan kebencian dan keengganan saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Yevan tidak terburu-buru. Dia mendarat di tubuh Longma dan memegang tombak naga hitam yang dia peroleh dari Kunlun. Dia menjadi satu dengan kuda itu dan berubah menjadi cahaya yang berkobar saat dia bergegas maju. Dengan suara, puff, dia memakukan orang kulit hitam kecil itu ke ujung tombak. Jeritan sedih bergema di langit. Sebelum saya memasuki langit berbintang, Anda akan menyerahkan seluruh ponlai kepada saya. Terima kasih banyak atas hadiahnya. Pengadilan surgawi akan makmur di sini. Kata-kata Yevan menyebar ke seluruh wilayah laut. Tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Murid pupil Yevan sangat bersemangat. Ini adalah kesan pertama mereka. Sementara itu, orang-orang ponlai memiliki wajah pucat. N. Chapter 1020 Hati ini telah memasuki langit berbintang. Ah! Sosok hitam seukuran kepalan tangan terpaku pada ujung tombak dan berteriak dengan sedih. Ini adalah roh primordial murni, dan sekali rusak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Begitu, roh, seseorang dihancurkan, mereka akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Makhluk surgawi. Pengelai tidak ingin rohnya dihancurkan dan berjuang sekuat tenaga. Ini adalah jejaknya, dan jika ia benar-benar menghilang dari dunia ini, maka semua keabadian akan sia-sia. Cahaya hitam berkembang, dan dia berubah menjadi matahari hitam yang menyerangkan puluhan ribu anak panah hitam. Pada saat yang sama, sebuah roda yang berharga muncul dan berputar di belakang kepalanya. Pada saat yang sama, sungai panjang ilahi melonjak dari pulau ponlai seperti pelangi yang menembus matahari, dengan cepat menyerang Yevan dan yang lainnya. Makhluk surgawi ingin menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri. Ini adalah kekuatan iman yang murni. Pengelai makhluk surgawi mengolah buku surgawi kuno dan mencuri kekuatan jiwa orang-orang di dunia. Sekarang, kekuatan itu dimanfaatkan dengan baik. Itu bergemuruh dan beresonansi dengan dao besar langit dan bumi. Tidak ada gunanya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kuali di atas kepala Yevan sedikit bergetar, dan aura suci di dalamnya semakin berkembang. Kuali itu terbang keluar, dan segera, jutaan cahaya keberuntungan menerangi langit. Sungai yang bergelombang mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan gumpalan asap putih, menguap sepenuhnya. Kekuatan jiwa murni di dalam kuali itu seperti samudera, dan sungai suci itu seperti penyihir kecil di hadapan penyihir besar. Tombak hitam di tangan Yevan bergetar, dan makhluk surgawi pengelai segera berteriak. Kilau sosok hitam itu segera meredup, dan hampir hancur berkeping-keping. Itu sulit untuk dipertahankan. Saat ini, dia seperti ikan di atas balok pemotong. Tubuh daunnya hancur, dan kekuatan sucinya berubah menjadi debu. Mengandalkan roh primordialnya saja, tidak peduli seberapa hebat kultifasinya, itu tidak ada gunanya. Yevan tidak langsung membunuhnya karena ada banyak rahasia yang bisa ditemukan dari roh primordialnya. Makhluk surgawi ini masih memiliki nilai yang tinggi. Bunuh tulang punggung ponlai tanpa ampun. Yevan memberikan perintah ini, membiarkan Longma melakukan apa yang dia inginkan. Dia akan memulai pembantaian untuk membangun kekuatannya. Longma berlari, berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api saat dia menyerbu ke arah ketua sekte ponlai dan yang lainnya. Siapa yang bisa menghalangi kekuatan dahsyat dari seorang raja jalur pemutusan? Yevan duduk bersila dan dengan hati-hati menyerap semua jenis informasi berharga dari roh primordial hitam. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Pada saat ini, jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Bagaimana dia bisa melawan dengan hanya roh primordialnya yang tersisa? Jika dia dipaku pada tombak hitam misterius ini, tubuh dan jiwanya akan hancur setiap saat. Aku ingin melepaskanmu, tapi kamu menyebabkan kematianmu sendiri. Wajah Yevan pucat saat dia mengekstraksi satu demi satu jejak dari lautan kesadarannya. Dia tercengang. Yang mulia surgawi ini benar-benar memiliki beberapa peluang besar. Di zaman dahulu, dia telah menerima bimbingan dari seorang raja suci, dan pelarian cahaya ilahi yang dia kembangkan sangat mendalam. Bahkan jika dia tidak menggunakan karakter rahasia, lain, dia sudah tak tertandingi di dunia. Saudara Ye, mohon bermurah hati. Aku akan memberimu segalanya, termasuk buku tebal surgawi kuno, kata makhluk surgawi penglai sambil gemetar. Dia tidak lagi memiliki jejak kekuatan raja yang luar biasa. Bahkan kau sendiri adalah tawananku, apalagi barang-barangmu. Modal apa yang kamu miliki untuk menawar? Yevan mengungkapkan cibiran menghina. Seseorang dengan temperamen seperti ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, itu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Tidak apa-apa jika Yevan tidak bergerak, tapi begitu dia bergerak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan menyingkirkan semua masalah dan tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Dengan suara, Chi, yang lembut, dia mengekstrak jejak khusus dari roh primordial hitam. Itu adalah tulisan suci dari kitab suci surgawi kuno. Pikirannya langsung terkejut saat dia secara diam-diam menyimpulkan dan memahaminya. Ini adalah kitab suci iblis. Metode yang dicatat sangat mendalam, dan ada penggunaan psikokinesis yang unik. Tidak heran Ponlai juga ingin meneruskan jalan itu. Ini adalah ortodoksi yang sulit dan mendalam. Yevan memperoleh rahasia yang mengejutkan. Janin iblis yang ditekan di istana kuno di dasar laut berasal dari alam luar. Dia adalah orang suci yang hidup sesuai dengan namanya. Warisan buku-buku surgawi berasal darinya. Selain itu, latar belakangnya sangat kuat. Bahkan Raja Suci yang menyerang di zaman kuno pun takut dan tidak berani menghancurkannya sepenuhnya. Dia hanya menekannya di istana iblis. Di era itu, memang ada banyak orang suci di Ponlai, kata Yevan dalam hati. Pada akhirnya, dia benar-benar mencari jejak itu. Dengan goyangan yang kuat, orang hitam kecil seukuran kepalaan tangan itu berubah menjadi abu di tengah-tengah tangisan kesal dan tidak rela. Ia terhapus selamanya dari dunia ini. Di kejauhan, pertempuran besar sudah mendekati akhir. Longma melonjak dan api meluap ke langit. Dimanapun ia melintas, langit dan bumi terbelah. Air laut mengalir ke langit seolah-olah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu-kayu busuk. Dia secara pribadi berjalan ke depan. Tokoh-tokoh tingkat Master Sekte juga tidak cukup. Ada beberapa ahli Ponlai yang melawan dengan keras kepala dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghentikan riak pedang Daoye Fan. Oh, jarinya seperti pedang. Dengan goyangan ringan, riak pedang emas menyebar ke segala arah seperti riak. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Itu menyerang tanpa pandang bulu dan mengubah sekelompok ahli menjadi pasta berdarah. Gelombang kabut berdarah melayang. Ah, makhluk surgawi kecil berteriak dengan keras. Salah satu alasannya adalah karena dia sangat marah, dan yang lainnya karena dia marah. Seekor tikus komatsu berwarna ungu melompat-lompat di depannya sambil mengedipkan matanya yang besar. Itu sangat aneh, jadi mengapa dia tidak bisa memukulnya? Ini benar-benar membuatnya gila. Dewi Phoenix tertawa pelan dan berkata, kakak laki-laki kecil itu benar-benar imut. Dia sangat imut bahkan saat bertarung melawan orang lain. Dia mengepung makhluk surgawi kecil dengan Zhang Qingyang dan yang lainnya. Mereka melukai makhluk surgawi kecil dengan parah di tempat. Pada saat ini, wajah makhluk surgawi kecil benar-benar pucat. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat dia membuka mulutnya. Belum lama ini, dia telah mengatakan semuanya dengan kejam dan mengancam untuk memusnahkan pengadilan surgawi. Sekarang, dia hanya bisa ketakutan. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Bunuh saja anggota inti dan biarkan yang lain hidup. Ye Fan mengirimkan suaranya ke Longma. Kuda ini tidak terlihat seperti kuda yang baik, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Kuda itu bertingkah mengerikan di lautan dan mengejar pemimpin ponlai. Dengan seni ilahi, kuda ini secara alami sangat luar biasa. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Oh! Ye Fan berjalan mendekat dan secara pribadi mengambil tindakan. Dia mengubah makhluk surgawi kecil menjadi abu terbang dengan jari dan kemudian menghancurkan beberapa kultifator yang telah ditangkap Longma menjadi bubuk. Dia tidak menahan diri sama sekali. Setelah seperempat jam, wilayah laut menjadi tenang. Guru sekte ponlai dan anggota inti lainnya semuanya terbunuh dan tidak ada satupun yang selamat. Anggota biasa praktis tidak terluka, dan Ye Fan tidak ingin merusak keharmonisan surga. Satu jam kemudian, mereka memaksa semua tawanan masuk ke tanah murni ponlai. Longma mulai menjadi liar lagi. Keempat kukunya menginjak tanah, dan mereka yang berani menghalanginya dikirim terbang dengan tendangan. Kamu lebih baik santai saja. Ye Fan sangat marah. Pada akhirnya, tanah yang berharga ini menjadi tenang. Lebih dari seratus pemimpin sekte dieksekusi, dan anggota lainnya gemetar ketakutan. Mereka berada dalam kondisi cemas yang terus-menerus. Sebuah sekte abadi yang telah diwariskan sejak zaman kuno ditangkap begitu saja. Itu hanya seperti legenda. Sejak hari ini dan seterusnya, Ye Fan memberi perintah untuk menutup gunung. Dia duduk bersila di puncak utama ponlai dan mulai melantunkan sutra. Dia mengumpulkan semua murid sekte abadi di dalam gerbang gunung. Gao Zheng Zhuosi, Roh Jahat Poni, Bei Zhao Junjiang, Binan Gui Kui, Jingyi Luo Guang, asal pencerahan abadi. Seluruh tubuh Ye Fan dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Tubuhnya seperti tubuh ilahi saat dia melantunkan kitab suci keselamatan. Bunga teratai bermekaran dari mulutnya dan berubah menjadi kitab suci yang dicap di kehampaan. Mereka memiliki kekuatan misterius yang dapat memurnikan jiwa setiap orang. Dia tidak ingin memandikan ponlai dengan darah karena dia tidak bisa melakukannya. Namun, dia juga tidak ingin meninggalkan bencana besar bagi para muridnya. Dia akan bergegas ke langit berbintang cepat atau lambat, jadi siapa yang bisa menekan begitu banyak murid ponlai selain dia. Metode teraman adalah dengan menebus mereka semua dan menjadikan mereka anggota pengadilan surgawi. Tidak hanya tidak akan ada bahaya tersembunyi, tetapi juga akan ada kekuatan ekstra kuat. Puncak utama ponlai diliputi oleh energi abadi dan cahaya warna-warni. Yevan duduk di sana, seluruh tubuhnya cerah dan bersih seperti kaca ilahi tujuh warna. Semua jenis gambar magis muncul. Di depannya adalah istana emas dao besar, dan di sampingnya ada pemandangan raja-raja abadi yang turun dari sembilan langit. Di belakangnya, kekacauan primitif melonjak dan menyuburkan teratai hijau. Rune terbang keluar dari mulutnya satu demi satu dan berkembang dengan kecemerlangan abadi, menyelimuti semua murid. Demi keselamatan, beliau mengajar selama 49 hari. Selama periode waktu ini, puluhan ribu cahaya keberuntungan menggantung dari langit. Mata air yang manis memancar dari tanah, dan semua jenis bunga eksotis bermekaran. Anggrek tumbuh di mana-mana, dan ratusan burung datang untuk memberi penghormatan. Semua jenis pemandangan yang menguntungkan dan indah muncul. Sekali dia membacakan kitab suci, hati orang-orang percaya yang taat menjadi jernih. Dua kali dia membaca kitab suci, dan kekhawatiran akan hilang. Tiga kali ia membaca kitab suci, dan semua orang akan menundukkan kepala. Empat kali ia membaca kitab suci, dan semua penyakit yang tersembunyi akan hilang. Lima kali dia membaca kitab suci, dan giginya akan terlahir kembali. Pengadilan surgawi dengan demikian berada di jalur yang benar. Dengan tanah yang indah di dunia manusia, mustahil untuk tidak berkembang dan berkembang. Energi spiritual di sini sangat kaya. Yevan tidak pergi begitu saja, dan tinggal di sini selama lebih dari setahun. Salah satu alasannya adalah untuk menjelajahi tanah tersegel iblis suci di bawah laut, dan alasan lainnya adalah untuk memburu beberapa ikan besar yang lolos dari jaring di Ponlai. Hari itu, tidak semua murid sekte berada di pulau itu. Beberapa tokoh penting sedang keluar, sehingga mereka lolos dari bencana. Sejak Yevan bergerak, dia secara alami ingin sepenuhnya memusnahkan sekte surgawi yang asli. Dia berdarah besi dan tanpa ampun. Selama periode waktu ini, dia dan Longma berpisah, dan mereka pergi ke ujung bumi untuk membunuh semua cucu kesayangan makhluk surgawi Penglai. Masalah ini mengejutkan seluruh dunia Tao. Ortodoksi asli Ponlai dihancurkan, dan berganti nama menjadi pengadilan surgawi. Tindakan cepat dan tegas Yevan membuat banyak orang gelisah. Terutama kepala biara dan Yingzu dari tiga pulau surgawi, mereka bahkan lebih cemas. Mereka mengirim master untuk menemui Yevan untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Mungkinkah dia ingin menyatukan seluruh bintang kuno? Pada akhirnya, Yevan merilis pesan yang sangat damai, dengan jelas mengatakan kepada semua pengamat bahwa dia tidak akan menyerang kecuali dia diserang. Kali ini, dia hanya menyerang untuk melindungi dirinya sendiri. Yevan tinggal di Ponlai selama tiga tahun, dan dia mengamati istana iblis di dasar laut dengan hati-hati. Dia yakin bahwa janin iblis itu seperti lampu yang kehabisan minyak, dan tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, dia menambahkan beberapa lapis segel. Dalam tiga tahun ini, dia melakukan perjalanan ke seluruh lautan, pergi ke kepala biara, dan pergi ke Yingzu, tetapi dia masih tidak dapat menemukan cara untuk pergi, dan tidak ada koordinat galaksi. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi dari Demon Saint di dasar laut, tapi terlalu berbahaya untuk tawar-menawar dengan iblis. Dia tidak ingin bermain dengan api, jadi dia tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Jika aku ingin pergi, mungkin itu satu-satunya cara. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah kembali ke sisi langit berbintang ini selama tiga belas tahun, dan sudah waktunya untuk pergi. Pada hari ini, dia memanggil semua muridnya, menganugerahkan mereka harta rahasia, dan memberikan berbagai seni rahasia seperti pelarian cahaya ilahi, segel penguasa manusia, dan segel membalik surga. Dia memberi tahu mereka bahwa takdir mereka telah berakhir, dan mereka akan melangkah ke langit berbintang. Awalnya aku ingin membawa kalian semua bersamaku, tapi sekarang kita memiliki Gunung Abadi Ponlai, kalian tidak perlu masuk ke langit berbintang. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan dunia kuno, dan sangat cocok untuk berkultivasi. Dan bidang bintang lainnya terlalu berbahaya, penuh dengan pertempuran. Bahkan aku hanya bisa terhuyung-huyung dalam darah dan tulang, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kutukan abadi. Ini adalah era yang hebat di sana, di mana raja dan ras hidup berdampingan. Ada banyak mayat di Jalan Kaisar, dan gerbang abadi akan segera terbuka. Penuh dengan variabel dan bahaya. Beberapa murid semua tahu bahwa Yevan ingin berjalan di Jalan Kaisar, dan dia mungkin menghadapi lingkungan yang menakutkan di mana seluruh dunia adalah musuhnya. Akan ada pertempuran berdarah yang tak ada habisnya di masa depan. Wan, aku ingin pergi bersamamu. Dragon Sparrow biasanya tidak banyak bicara, tapi sekarang dia sangat tegas dan tidak mau menyerah. Selain itu, Zhang Yangqing juga bersikeras untuk memasuki langit berbintang, bersedia pergi ke sisi lain langit berbintang untuk berhutbah. Dia bersedia melangkah di jalan ini tidak peduli betapa berbahayanya. Pada akhirnya, Yevan memikirkannya lagi dan lagi, dan setuju untuk membawa Dragon Sparrow dan Zhangqing yang bersamanya. Komatsu menangis dengan keras dan mencengkeram salah satu sudut pakaian Yevan, tidak mau melepaskannya. Dia menangis dan memohon untuk ikut dengannya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Selama Anda bisa menjadi orang bijak, Anda bisa melintasi medan bintang dan menemukan saya di antara tujuh bintang kuno. Yevan tersenyum dan menunjuk ke arah biduk di langit. Selamat menikmati. Terima kasih.